Dan sekarang, demikian informasi yang saya sampaikan, dan saya memperkenalkan ini adalah Mas Nesa Madika, dan ini adalah Budi Prasetyo sebagai jurubicara KPK saat ini, dan nanti ada beberapa tim lagi, beberapa orang lagi sebagai tim jubil yang baru, dan mereka akan bekerja mulai hari ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena mulai bekerja hari ini, jadi nanti Mas Nesa akan memberikan update harian seperti biasa, mulai hari ini juga, nanti mengenai nomor handphone, kontak, dan sebagainya, langsung bisa ditanyakan kepada Mas Nesa. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, yang saya mengandalkan, yang telah hadir di acara perkenalan jurubicara dan tim jubil hari ini. Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Mas Ali Fikri dan Ipi Maryati. Tentunya cukup sulit untuk mencapai standar para senior-senior kami, baik Bang Johan Budi, Mas Febri Biansyah, Mas Ali Fikri, maupun Baiki. Tapi kami berkomitmen untuk bisa mendekati kualitas kerjasama dan pemerintahan, bahkan kalau bisa nanti kita tingkatkan kerjasamanya ke depan. Dan untuk itu saya menantikan kerjasama di antara tim jubil ini dengan rekan-rekan jurnalis. Untuk update informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang nanti juga akan ditambahkan oleh Mas Budi Prastio. Ini khususnya dari sisi pencegahan dalam hal ini adalah LHKPN. Kami KPK menghimbau kepada para calon legislatif terpilih dari DPR RI, DPRD, Kabupaten, Kota, maupun Provinsi. Kami menghimbau kepada mereka-mereka agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera dapat menyelesaikan pelaporan di antara KPN. Agar tidak ada permasalahan administratif dengan KPU ke depannya. Itu sementara update dari saya mungkin silakan Mas Budi Prastio. Terima kasih, Pak Imanis. Selamat, sorry teman-teman media. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Desa, kami ingin sampaikan juga update terkait. Beberapa upaya ataupun kegiatan dari perspektif upaya penelitikan KPK. Kita ketahui teman-teman khususnya di Direktora di Monopi Kedeputian Pendidikan dan Perang Selama Masyarakat sedang melaksanakan Rotsubus dan pada pekan kali ini teman-teman sedang fokus di wilayah Jawa Timur. Tentu dalam Rotsubus itu selain melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kampanye, tentu juga melakukan berbagai kolaborasi tidak hanya dengan pemerintah daerah, para pemerintah usaha tapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat. Dimana salah satu pesannya tentunya adalah terkait dengan hajar sangat pajar. Kita pahami tahun ini juga di beberapa daerah sedang fokus terkait dengan wilayah Kedeputian. Kemudian yang kedua, beberapa hari terakhir mungkin kita cukup ramai mendengarkan isu soal BPDB begitu ya, penyelenggaraan, proses penerimaan, peserta didik baru gitu ya. Dimana KPK melalui upaya pencegahan telah mengeluarkan surat bidara nomor 7-2024. Namun tentu perlu kita pahami juga bahwa selain upaya pencegahan, KPK juga melakukan upaya-upaya pendidikan, tentu sejarah di sektor pendidikan tersebut. Seperti insersi pendidikan antikorupsi ya, melalui kurikulum. Kemudian juga penguatan ekosistem pendidikan. Dimana tentu selain dibutuhkan kelembagaan pendidikan yang solid terhadap upaya antikorupsi, disitu juga dibutuhkan peran setah masyarakat, khususnya para wali-mulid. Karena dalam konteks pemuli survei penilai aktivitas pendidikan, ada beberapa praktik seperti ratifikasi suma dan percurangan lainnya. Mungkin nanti bang desa akan mengelaborasi soal beberapa praktik. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan Mas Budi Pastio, kami mengimbau kepada para wali-mulid selaku orang tua, dari calon-calon siswa yang akan masuk belajar, bagaimana idealnya dunia ini berjalan. Kami mengimbau agar tidak memulai dunia mereka itu, pelajaran mereka dengan melakukan gratifikasi, melalui suap agar mereka bisa dapat masuk ke dalam lembaga pendidikan yang Bapak-Ibu inginkan. Jadi berharapan kami, wali-mulid ini selain para penyelenggara maupun para guru yang melakukan proses penerimaan murid-mulid tersebut, untuk wali-mulid juga turut serta menjaga hal-hal tersebut agar proses pendidikan kita ke depan dapat lebih bersih, dan anak-anak kita dapat belajar dengan baik tanpa adanya hal-hal kotor seperti hal-hal gratifikasi dan suap. Mungkin dari kami update sementara itu, silakan. Baik, kalau ada yang mau tawar. Baik, teman-teman, demikian update untuk hari ini. Nanti kalau mau doorstop atau mau browse lebih lanjut, saya kira silakan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.